I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away, I've been thinking of my future cause I'm not Balik lagi guys bersama aku Yudi dan kali ini kita bakal main GTA V lagi Dan sekarang aku udah install mod no water di GTA V temen-temen Jadi semua air di GTA V udah lenyap guys ya Di danau, di sungai, dan di laut airnya udah gak ada temen-temen Jadi kita akan lihat ada apa aja di dasar laut, di dasar danau, dan di dasar sungai GTA V temen-temen ya Tapi sebelum itu aku pengen menginvestigasi dulu Waduh, menginvestigasi gak tuh? Aku pengen lihat dulu temen-temen Sebelumnya kan kita pernah ngejalanin misi epic Ada dua misi epic yang berhubungan dengan air temen-temen ya Yang pertama ada misi minor turbulence Di misi itu kita kalau gak salah terjun dari atas pesawat Kemudian pesawatnya jatuh di atas danau temen-temen ya Kalau kalian lupa misinya yang ini guys Kita dapet larasut Nah, kita naik mobil ya Naik mobil ya bisa biar GG ya Jangan jalan kaki Anjass Come on, come on, come on, naik mobil Yeah Nah setelah itu kita juga ada ngejalanin misi epic selanjutnya Misi epic ngeledakin kapal di dekat sungai temen-temen Kalau kalian lupa misinya juga yang ini temen-temen Nah, detonatornya temen-temen Langsung kita telepon dan kita ledakin kapalnya ya Teori jadi burunan satu negara guys ya Nah, aku pengen lihat dulu apakah bener pesawat itu ada di dasar danau Dan apakah bener kapal itu ada di dasar sungai guys Nah setelah itu Setelah kita melihat dua itu temen-temen ya Aku rencananya bakal keliling sini Nah, keliling dari sini Kayaknya ya dari sini ke sini Kita lihat ada apa aja di dasar laut Setengah dulu kali guys ya Ntar kalau durasi yang gak kepanjangan Kita buat full Mutarin semua ini temen-temen Tapi kalau durasinya kepanjangan Kita bikin dua part guys ya Jadi langsung aja Kita ke dasar danau dulu temen-temen ya Nah, karena dasar danau nya pasti banyak sampah-sampah Dan karang-karang kita pakai mobil ini ya Jadi langsung aja kita cek dulu Di dasar danau guys Apakah bener pesawat yang jatuh kemarin ada di sana Pokoknya kita ini ya Video ini kita buat santai aja Jangan sampai ada yang kelewatan guys ya Kalau kepanjangan ntar kita buat dua part temen-temen ya Ini kemana dulu ya Kiri apa kanan ya Teori kiri apa kanan guys Kiri dulu kali ya Ini bapak-bapak Masih ada yang mancing guys Padahal udah gak ada akhirnya Nah, kita lihat ya Nah, ini dia temen-temen Nah, jadi di GTA V Kalau akhirnya diilangin Dia emang agak gini guys ya Agak Ngerendernya emang agak lambat gini guys Mau komputer kalian spek dewa juga Bakalan gini Mana? Kok gak ada guys ya Apakah kita ditipu? Sama game lagi Coba kita cek dulu Tapi kayaknya enakan naik pesawat Kayaknya temen-temen ya Jarak pandangan lebih luas ya ntar ya Abis ini kita naik pesawat aja guys ya Salah kendaraan Teori salah kendaraan Kata mamaku Bentar, bentar, bentar Kita cari Jangan-jangan kita dikibulin Sama game Pesawatnya jatuh doang Tapi gak muncul gitu kan Di dasar laut guys Udah sering beberapa misi Kayak gitu temen-temen Ya gak ada ya Apakah tidak ada? Apakah salah tempat? White, white, white a minute White a minute, white a minute Sepertinya kita emang harus ganti pesawat guys Jalannya gak memungkinkan Di dasar laut pakai mobil Pertama banyak bebatuan Kedua jarak pandangnya terbatas guys Aku spawner pesawat dulu guys ya Nah ini aja kali guys ya Yang bisa vertikal dan horizontal Jadi kita gampang ntar menjaratnya Nice sih Kita cari dulu Tapi kalau dari atas jadi gini Gak kelihatan semua guys Kita cari pelan-pelan ya Pelan-pelan ya Kita putarin semuanya guys ya Tuh kalian bisa lihat kan Gak ada airnya lagi temen-temen Sudah gak ada airnya lagi Danihil Mana? Tapi gak ada pesawatnya guys Tuh gak ada pesawatnya temen-temen Tapi sih ingetku Pesawatnya jatuhnya agak kekiri sih dulu Bukan di sebelah sini sih guys Soalnya kemarin kita lompat di sini Terus pesawatnya jatuh di sebelah sana Yang misi lompat dari atas pesawat Yang mirip pas furius itu guys Coba kita kesana ya Ada gak disana? Kita muter-muter dari tadi gak ketemu Come on, come on, come on Pelan-pelan Apakah ada disini? Ataukah tidak ada? Mana guys? Gak ada juga guys Nah! Ini dia temen-temen Ada guys ya Ternyata Kali ini GTA tidak bohong temen-temen Biasanya kalau bekas-bekas misi itu gak ada guys Ilang Tapi yang ini ada Oke kita mendarat dulu ya Kita cari tempat mendarat guys ya Nah ini dia keuntungan kita naik ini temen-temen Coba kita turun disini ya Nice Mari kita cek ya Di pesawatnya ada apa aja guys? Ada apa aja? Nah pesawatnya hancur gini ya Ini misi kita kemarin pas sama Trevor temen-temen ya Kalau kalian ingat guys ya Kita lihat belakangnya Bisa masuk gak? Bisa masuk gak? Nah bisa masuk temen-temen Oh kebelah dua pesawatnya guys Kita lihat disini Mesin-mesinnya pada hancur Coba kita masuk ke kokpitnya temen-temen ya Kita masuk ke kokpitnya temen-temen Dan Nah jadi kalau kalian mau main GTA lima tanpa cheat guys Kalian mungkin bisa berenang ke pesawat ini Kemudian kalian bisa Ngambil ini guys Dapat senjata kita disini temen-temen Tuh Dapat senjata guys No cheat temen-temen Senjatanya yang mana ya Kita lihat dulu ya Kita cari senjatanya yang mana guys ya Senjata alien Mana kok kagak ada Yang mana senjatanya Nah ini dia temen-temen Ini senjata GG guys Oh jadi kalau kalian mau main GTA lima tanpa cheat Kalian tinggal pake kapal selam mini Itu yang warna kuning Terus kalian nyelam kesini Terus berenang ke dalam situ Tuh GG senjatanya guys Tuh Ini kalau nembak kendaraan bisa meledak Lebih GG daripada RPG Sekarang kita coba masuk ke kokpitnya Bisa gak tangganya guys Gak bisa ya Gak bisa ya Coba kita terbang ya Kita terbang ke sana Ada apa disana temen-temen Nah ini dia kokpitnya guys Ya tembus Gak bisa ya Gak bisa Nah ini dia Anehnya kokpitnya gak ancur ya Padahal udah jatuh ke dasar laut Lucu Kocak beliau Jadi sekarang langsung aja Cuman ini doang temen-temen Jadi kita langsung aja sekarang Ketempat selanjutnya Ketempat berikutnya Tempat berikutnya itu Kalau gak salah ada di sungai Dekat sini Nah disini guys Ini jembatan kemarin Nah disini ada Kapal yang kita ancurin Apakah kapal itu masih ada disitu Kita lihat ya Kita lihat kesana guys ya Nah setelah itu Baru kita keliling lautan Mencari ada apa aja Di dasar lautan temen-temen Kita kesana ya Nah ini dia Pendaraan yang sangat berguna Di misi Menjelajah dasar laut kali ini guys Oke Kita terbang dulu Come on Pilot handal Nah kita udah terbang Kita menuju Kesana langsung temen-temen ya Kita langsung menuju Dekat sungai guys ya Dan mungkin Bakal aku skip aja Biar cepet ya Bakal aku skip aja Biar cepet guys ya Nah ini dia guys Kita udah sampai disini Dan ternyata bener Kalian bisa lihat disitu Ada kapal Yang bekas Kita ledakin kemarin Temen-temen Jadi disini ada dua kapal Disana kapal yang masih utuh Yang gak kita ledakin Dan disini ada kapal Yang kemarin kita ledakin Dan ternyata Masih ada temen-temen ya Kalau ada airnya kan Cuman keliatan dikit Cuman keliatan atasnya doang Nah kalau udah gak ada airnya Ternyata kontainer-kontainernya Juga masih ada guys Kalau kalian ingat Ini misi Pas kita ngeledakin Kapal Merryweather Temen-temen ya Coba kita turun dulu Kita turun dulu Nah kita lihat Kita lihat bawahnya guys ya Si pilot handal Kita lihat Kita lihat bawahnya guys Abis ini baru kita Menjelajah lautan ya Tapi dan anehnya ya Kapalnya udah diledakin Tapi lambungnya Gak pecah temen-temen No yang pecah yang ini ya Tuh Jadi yang pecah Ternyata di bagian depan sini guys Yang membuat dia tenggelam Tuh kalian bisa lihat Teretakannya guys ya Nah kalau ada airnya Kan kita gak tau Terus Nah ini dia Bekas-bekas ledakan Kemarin temen-temen Nah ini dia guys ya Nah kalau ada airnya Kan kita gak tau Di bawah ini Seperti apa Ini doang ya Nah oh Yang meledak Di bagian sini guys Kalau kalian ingat Kita kemarin Ngeledakin bom Ada di tiga tempat ya Di bagian atas Sama di bagian dalam Berarti yang Yang bikin tenggelam Yang meledakin bom Di bagian dalam guys ya Nah tuh lambungnya Pecah bagian sini Coba kita masuk kali ya Nah temen-temen Nah kalau ada airnya Kan kita gak bisa masuk guys Tuh ya Gak bisa masuk Gak bisa masuk guys Coba kita Gini kali ya Nah gini guys ya Ya kosongan Teori kosongan Jadi gini Lambung kapalan Dalamnya gini guys Nah Kosong gini temen-temen Ya keluar lagi Kita investigasi Investigasi aja guys ya Kita coba masuk Ke dalam sini Bisa gak masih Oh gak bisa temen-temen Tuh gak bisa guys Nah Jadi kita bisa masuk Ke dalam kapal ini Cuman pas saat misi doang Temen-temen ya Kalau kita ngejalanin misi ini Kita bisa masuk Ke dalam sini guys Dan ada teksturnya Di dalam sini Nah kalau udah Gak ada misi Ternyata di dalam sini Jadi gak ada teksturnya guys Tuh gak ada apa-apa lagi Tembus Teori tembus Tuh Gak ada apa-apa lagi Temen-temen kok Nah gini Itulah bekas Dua nesi etik Kita kemarin guys ya Sekarang kalau gitu Kita lanjut aja Investigasi kita selanjutnya Kita spawner pesawat dulu Temen-temen ya Kita spawner pesawat dulu Biar cepet Kita kesini dulu ya Kita spawner pesawat jet Temen-temen ya Biar durasinya Gak terlalu lama Gitu kan Nah kita disini Kita spawner pesawat jet dulu Untuk investigasi Ketempat selanjutnya Pesawat jet tercepet Disini adalah Mana ya Aku kemarin udah download Dan udah install Mod F-35 guys Mana dia ya F-35 Nah ini dia F-35C temen-temennya Ini dia Tapi kok ngomong-ngomong Nyangkut gitu kan Nah udah bisa Di tempat selanjutnya Ada disini guys Tempat selanjutnya ya Tempat selanjutnya itu Ada disini Nah disini temen-temen Disini itu Ada UFO Atau ada pesawat alien Di dasar laut guys Kira-kira Kok ada disana UFO nya temen-temen Padahal kita kan Gak pernah ngejalanin Misi UFO guys Kita kesana dulu ya Kita langsung kesana Tenang nih pesawat Kencang temen-temennya Kalian bisa lihat Pesawatnya guys Bisa tembus 500 Lebih Hampir 600 Kecepatannya temen-temen Bisa tembus Sampai 700 Guys Nah kita langsung kesana ya Ambil menikmatin Pemandangan Di video dan konten Yang santai ini guys Gak usah terburu-buru Nah kita lewat Danau yang tadi guys ya Ini dia Danau tadi Mana ya pesawat yang tadi guys Gak ada ya Gak keliatan dari sini ya Nah udah hampir sampai Pokoknya kita datangin Semua tempat-tempat Misterius Di dasar laut Ntar kalau gak cukup Durasinya Kita bikin 2 episode kali ya Biar bocil durasi Gak menyerang Oke kita sampai temen-temen Terus gimana mendaratnya guys Nah itu dia UFO-nya Kelewatan kocak Kelewatan guys Nah Ya mana UFO yang tadi kocak Dimana tadi ya Turun-turun-turun-turun Kita cari UFO dulu guys ya Kelewatan gimeng Dimana tadi Aku ada liat UFO-nya tadi Temen-temen Berwarna hitam guys ya Anjir Ini banyak terumbu karang ya Banyak terumbu karang Di dasar laut Kita cari dulu UFO-nya guys Oh gak ada hiu ya Bangkai-bangkai hiu gitu Gak ada guys ya Gak ada ikan-ikan gitu kan Udang-udang Di dasar laut Terumbu karang doang guys Sepertinya UFO-nya Di depan sini Kita kesini dulu ya Kita lihat ya Apakah betul Kalau gak salah Di sini temen-temen Di bawah sini guys Nah Bener kan Ini dia UFO-nya temen-temen Kalau kalian namatin GTA 100% Ntar bakal kebuka Misi UFO temen-temen Tapi ini aku belum 100% Dan kenapa ada UFO Di dasar laut Seperti ini Kira-kira aliennya Pada kemana guys Nah ini dia UFO-nya temen-temen Lumayan besar juga ya Kalau dari atas Kelihatan kecil Tapi setelah kita turun Ternyata kelihatan besar Temen-temen Dan sepertinya UFO ini Sudah lama di dasar laut Sudah ditumbuhin Sama lumut-lumut Dan terumbu karang guys Coba kita masuk ke dalamnya ya Kita masuk ke dalamnya Dengan cara terbang Seperti ini Nah gini dalamnya guys Gak ada apa-apa temen-temen Gak bisa masuk ke dalamnya guys Nah ini dalamnya gini doang guys Nah tembus ya Dan di dalamnya gak ada apa-apa Seperti biasa Teksturnya kosong Gak ada rahasia-rahasia Di dalamnya temen-temen Di luarnya doang Kalian bisa lihat ya Gak ada apa-apa guys ya Nah tuh Kosongan ya Tekstur luarnya doang Nah gini Nah jadi sekarang kita langsung aja Ke tempat selanjutnya temen-temen ya Tempat selanjutnya itu ada disini Ya balik lagi kesini dong Kocak beliau Bulak-balik Bulak-balik guys ya Nah ada disekitar sini temen-temen Kita balik lagi kesana Seperti biasa Naik pesawat yang kenceng tadi ya Kita spawner lagi pesawatnya ya Nah oke langsung ya Uh Kok jadi gini pesawatnya temen-temen Jadi warna gini pesawatnya guys Waduh Apa jangan-jangan gara-gara deket Deket UFO gitu kan Terus dia berkalibrasi Menjadi warna alien Waduh misteri apa lagi ini temen-temen Langsung aja ya Kita menuju Ke tempat selanjutnya ya Come on come on Kita gunakan pesawat alien ini guys GG ya pesawatnya ya Kalian jalan-jalan ya Ntar abis ini kita Kita teleport Teleport aja kali guys ya Nggak usah naik pesawat temen-temen Abis ini kita teleport aja ya Biar nggak kelamaan Kita langsung menuju tempat selanjutnya Enak juga nih pesawatnya kan Bisa ngeluarin misil guys Bisa ngeluarin misil guys Coba kalian lihat tuh Tuh Bisa ngeluarin misil guys Nah kita udah sampai ya Kita udah sampai di tempat misteri selanjutnya Ada apa disini guys Mana dia mana dia mana dia kocak beliau Ada apa disini guys Kok tidak ada apa Nah ini dia temen-temen Kita putar dulu ya Kita putar dulu guys ya Itu dia guys ya Disini ada tempat kayak bekas penambangan minyak gitu temen-temen Atau oil rig ya Namanya Nah ini dia Kita langsung menjarat disini Ini dia temen-temenku Nah ini dia Kayak ada bekas penambangan minyak gitu ya Kita naik ke atas langsung kali ya Nah disini ada seperti kayak Bekas penambangan minyak Temen-temen Nah masih ada pipa-pipanya disini Nah ini dia guys Di dalam sini ada apa Nggak ada apa-apa ya Apakah kita bisa masuk ke dalam sini Nah Sudah berlumut temen-temen ya Nah ini dia guys Ini doang sih Ini doang sih ya Nggak ada apa-apa lagi guys Tidak ada apa-apanya lagi temen-temenku Tuh Bisa dihancurin nggak ya Bisa dihancurin nggak guys Jelas tidak bisa ya kan Jadi kita langsung aja ke tempat selanjutnya Kita teleport aja guys ya Biar cepat ya Nah tempat selanjutnya itu ada disini guys Dekat sini Kita langsung aja ke sini ya Nah disini Di sekitar sini temen-temen ya Misteri selanjutnya ada di dekat sini Kita Tandain terus langsung kita spawner aja ke sana Nah langsung kita cari biar cepat ya Nah Pas Mantap Tumben Kita jatuh di tempat yang pas Disini itu Kita lihat lagi Ada lagi nggak guys Nggak ada lagi ya Nah disini itu ada bangkai kapal nelayan Atau bangkai kapal tukbot temen-temen ya Nah ini dia guys Nggak tahu kenapa Mungkin dia terkena ombak Terus terjatuh Terus tenggelam guys ya Nah Kita lihat dia ancur di bagian depan sini Nah yang ancur di bagian depan sini guys ya Tuh Dan udah karatan juga temen-temen Berarti ini mungkin bangkainya udah lama guys ya Nah temen-temen ya Ini dia guys ya Nah kalau kalian lupa kapal ini kapal yang mana Kapal ini adalah kapal yang seperti ini guys Sebentar aku spawner dulu kapalnya ya Biar kalian bisa tahu kapalnya itu Kalau barunya seperti apa temen-temen Nah gini Bentar aku spawner dulu Kapalnya itu seperti ini Nah ini dia guys Nah sama kan Jadi itu adalah kapal ini temen-temen ya Nah ini guys Ini kapal tugboat kayaknya ya Kapal buat narik-narik gitu temen-temen Nah sekarang kita lanjut aja Ke tempat selanjutnya guys ya Tempat selanjutnya itu ada disini temen-temen Kita kesini guys ya Ada di deket sini Mana dia Nah disini temen-temen ya Langsung aja kita kesini Kita tandain langsung kita Seperti biasa Telepot Biar cepat Nice Nah sekarang kita cari dulu Dengan cara terbang Bentar ya Bentar ya Kita cari dengan cara terbang guys ya Soalnya aku agak-agak Lupa juga Mana ya Nah itu dia temen-temen ya Udah kelihatan guys ya Nah ini dia tempat rahasia Selanjutnya temen-temen Ada semacam banker Atau pintu dasar laut guys Coba kita turun ya Nah ini dia temen-temen Apa ini guys Apakah kalian tau ini apa Para veteran- veteran GTA V Coba kita masuk ke dalam sini ya Seperti biasa kita masuk Ada apa di dalamnya temen-temen Ya tetep kosong sih Tuh gak bisa masuk temen-temen Nah gak ada apa-apa di dalamnya Seperti biasa di dalamnya teksturnya kosong Tapi ada yang bilang Kalau kita Menunggu di dalam Eh di atas sini Nanti bakal ada yang mengetok Dari dalam guys Katanya sih gitu temen-temen Nah Tuh Bener kan Misteri apalagi Ini guys Kalian tau gak temen-temen Tuh ada yang ngetok-ngetok kan Aku kira Hoax ya Ternyata beneran temen-temen Ternyata beneran ada yang ngetok guys Serem ya Gak serem ya Serem ya Serem ya Jangan-jangan mereka terjebak Di dalam sini guys ya Gak bisa keluar gitu kan Jadi sekarang kita langsung aja Kita ke tempat selanjutnya Kita ke tempat selanjutnya Biar durasi yang gak terlalu lama temen-temen Kita ke tempat selanjutnya Ada di sini guys ya Kita kemana dulu ya Bentar-bentar-bentar Ada di dekat sini temen-temen ya Ada di dekat sini guys ya Kita langsung aja ke sini Kita langsung menuju ke sana Menggunakan cara teleport ya Nah temen-temen ini dia Nah pas ya Ini dia guys Ini adalah Kapal selam temen-temen Tuh kalian bisa lihat ya Tumben-tumbenan pas Gak cari-cari dulu Nah ini adalah bangkai kapal selam Coba kita lihat Mungkin dengan terbang Bakal kelihatan lebih jelas ya Nah tuh Ada bangkai kapal selam di sini Yang udah kebelah dua guys Kalian bisa lihat di sini Udah kebelah dua Dan di sini Tropedonya kebuka temen-temennya Tapi belum sempat ditembakin Kayaknya ya Tuh Kebuka Gak tau nih kapal selam Bekas perang atau bekas apa guys Dan udah karatan juga ya Coba kita masuk ke sini temen-temennya Kita lihat-lihat dulu guys ya Tuh Nah Sebenernya di GTA V Sekarang juga ada sih kapal selam Yang belum jadi sih temen-temen Ada sebuah kapal selam Yang lagi dibuat Di dekat Dermaga guys Ntar aku liatin ya Dimana tempat kapal selam Yang lagi dibuat itu Ini dalemnya udah kosong ya Itu dalemnya kosong guys Gak ada apa-apa lagi temen-temen Coba kita ke atas ya Nah ini dia Kalau dari atas temen-temennya Tapi di GTA V Tapi di GTA V gak bisa Ngedarain kapal selam sih Kalau gak pake mod Jadi sekarang nih Aku tunjukin Aku tunjukin Dimana tempat kapal selamnya guys Deket Bangkai ini tadi guys Disini Mana sih Disini kayaknya ya Seingatku sih disini temen-temen Coba ya Coba kita kesini dulu ya Coba ya Ada kapal selam yang lagi dibuat di GTA V guys Dan dijaga ketat sama Meriwether temen-temen Kita teleport kesana ya Ini gak sih ya Bentar ya Bentar ya Kita terbang aja Biar cepet ya Main cepet guys ya Nah bentar disini 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 Ini bukan ya Nah Tuh Disini guys Ada kapal selam yang juga Lagi dibuat Tapi belum jadi ya Tuh Bagian belakang udah jadi Tinggal bagian depannya doang Bagian kepalanya doang Nah ini dia Lagi proses dipasang temen-temen Dan kalau kita kesini Pasti kita ditembakin sama Meriwether temen-temen Coba kita lihat dalamnya Nah gini ya Gak bisa masuk guys Sudah lama kosong ya Seperti biasa ya Nah ini dia Nah kalau kita masuk kesini Kita langsung ditembakin sama tentara temen-temen Sama Meriwether guys Coba kita kesini ya Pasti ditembakin Tuh kan Pasti Karena ini adalah wilayah yang sangat dilindungin temen-temen ya Tuh Gak tau sih ini kapal selam buat apa ntar Kalau gitu langsung aja kita ke misteri selanjutnya ya Misteri selanjutnya itu ada disini guys Disini Dimana ya Di daerah sini pokoknya temen-temen Bentar aku cari dulu ya Nah disekitar sini temen-temen Kita tandain dulu kalian disini ya Ada apa disana Langsung aja Kita lihat Harus terbang dulu sepertinya Karena kita jatuhnya tidak tepat ya kan Kita cari-cari seperti biasa dulu Nah ini dia guys Ini dia temen-temenku Misteri selanjutnya Ada pesawat jatuh temen-temen Dilihat dari bentuk pesawatnya Ini seperti pesawat Bekas perang dunia kedua guys ya Nah ini dia ya Pesawat jadul temen-temen ya Misteri selanjutnya temen-temen Oh tapi ini sepertinya bukan pesawat perang dunia kedua Ini sepertinya pesawat pupuk guys Nah coba kalian lihat ya Disini ada bekas ini Ada bekas pesawat Ada bekas pesawat Ada bekas semprotan-semprotan pupuknya temen-temen Oh ini aku ingat sih Ini aku ingat sih pesawat yang mana temen-temen Bentar-bentarnya Aku spawner dulu ya pesawatnya ya Bentar aku spawner dulu guys pesawatnya guys Ini aku ingat sih nih pesawatnya yang mana Kita cari tempat yang lapang dulu ya Itu pesawatnya tuh kalau nggak salah yang ini ya Bentar ya aku cari dulu guys ya Ternyata bukan pesawat bekas perang dunia temen-temen ya Itu pesawat pupuk Itu mah pesawat petani berarti guys Nah Ini dia Pesawatnya temen-temen tuh Sama kan Persis kan Sama nggak guys Pesawatnya sama-sama kan Tuh aku Aku tahu Gara-gara ada ininya guys Tuh ada ininya ya Mana sih Nah ada ini ya temen-temen tuh Ada bekas kayak Semprotan pupuknya Sama kayak yang disini Anjir Dasar Nah ini Sama kayak disini Nah ini dia temen-temen Sama kayak yang ini guys ya Yang bengkok-bengkok ini ya Tuh Ternyata bukan pesawat bekas perang dunia Hanya pesawat warga yang kecelakaan guys Sekarang kita lanjut aja ke tempat selanjutnya temen-temen ya Tempat selanjutnya itu ada disini Nah disini Ini juga tempat yang pernah kita datangin sih Bekas misi temen-temen ya Tapi misinya belum aku replay Nah ini dia Ini misi menyusup ke tempat Apa ya Ketempat senjata rahasia gitu temen-temen Kalian yang pernah main GTA 5 Atau pernah nonton GTA 5 Sampai tamat Pasti tahu ini misi apa Coba kita kesana ya Nah kita cari dulu Tempatnya Nah itu dia guys Nah Di misi ini Kita ngelas ini Kita motong besi ini guys Kita potong besi ini Terus kita masuk ke dalam Ntar tembusnya Di dalam Di dalam gedung temen-temen ya Tembusnya di dalam gedung Di atas sana guys Kelihatan gak sih dari sini Ntar tembusnya tuh di gedung Mana sih gedungnya kocak beliau Nah ini Ntar tembusnya kesini temen-temen Nah tembusnya kesini Kita ngerampok sesuatu kemarin dari sini Coba kita lihat lagi ya Ya mana tadi guys Mana tadi temen-temen gue Teori menghilang dia Ini ya Nah ini dia Kita masuk aja lewat sini ya Nah coba kita jelajahin guys ya Wadaw gelap dong Ini terowongan lumayan panjang Tuh Gini ya Gini ya Kalau gak ada airnya gini temen-temen ya Sape mana ya Naik motor kali ya Naik motor bisa gak naik motor Jalanan kaki kelamaan guys Coba kita naik motor kali ya Nah Naik motor guys Untung aku pinter Kita ikutin terowongan ini Kemana kira-kira tembusnya Ya Ya Gak bisa dong Oke bisa dong Bisa dong Bisa dong Dan Apa ini Hah Oh tiba-tiba ada airnya disini temen-temen ya Tiba-tiba ada airnya guys disini guys Misteri apa lagi ini Kocak beliau Tiba kita ke atas ya Tiba-tiba ada airnya Nah Tembus kan Tembus ke gedung kan temen-temen ya Tapi aneh ya Tiba-tiba bisa ada airnya gitu guys Ternyata walaupun udah menggunakan mod no water Tetep ada waternya guys Katanya no water Tapi ada waternya tuh Tembus kan Tembus kesini guys Terus jalanan keluarnya lewat mana Nah Apakah kita bisa keluar lewat lift ini Ya gak bisa guys Kita ternyata gak bisa keluar Tuh gak ada jalan tembusnya temen-temen Kita gak bisa keluar Gini cara keluarnya kali ya Nah Tuh Kita tembus ke gedung ini temen-temenku Nah disini guys Kita tembusnya Kalau pas misi kita keluarnya lewat sini guys Nah kita keluarnya lewat sini Jadi sekarang kita lanjut aja Ke tempat selanjutnya temen-temen ya Tempat selanjutnya itu gak jauh dari sini Nah tadi kan kita disini ya masuknya Sekarang kita geser ke daerah sini guys Nah kita geser ke daerah sini Langsung aja kita teleport ya biar cepet Terus tinggal kita cari-cari Dengan mode terbang aja kali ya Kita cari-cari dengan mode terbang guys ya Nah ini dia Disini ada bangkai tank temen-temen Sepertinya ini bukan Ini tank Ini tank yang ada di GTA 5 atau bukan ya Ada lagi gak yang lain guys Ada bangkai-bangkai yang lain juga disini Tuh Ada bangkai truck juga disini Coba kita Cari-cari dulu yang lain guys Ada lagi gak yang lain Hanya itu saja kah Tidak ada bangkai yang lain ya Oke gak ada ya Kita lihat dulu bangkai tanknya kali ya Kita lihat bangkai tanknya guys ya Nah ini dia Tanknya temen-temen Tapi ini bukan tank di GTA 5 sih Bukan tank yang ini sih guys Bentar ya aku kasih tunjuk ya Ini tanknya terlalu besar guys Ini tank raksasa sepertinya ya Tuh Besar parah sih ini Coba kalian bandingkan sama tank yang ada ini ya Yang ada Di markas militer ya Coba kita bandingkan guys ya Dengan tank yang ada di markas militer Kita spawner dulu Nah kita bandingkan dengan tank yang ada di markas militer mana ya Nah ini dia Tuh Nah Tank yang kita naikin segini besarnya Bandingkan sama yang ini guys Tuh kalian bisa lihat ya Ini yang naik manusia atau bukan guys Tank yang ini temen-temen Aku gak tau ini tank apa Tapi yang jelas sangat-sangat besar sekali guys Kita coba kesini ya Kita coba ke bangkai Kita coba ke bangkai trucknya guys ya Dan ini juga sepertinya bukan truck Ini truck Optimus Prime kali ya Coba kita masuk guys ya Tuh Kursi aja segini guys Ini truck raksasa juga temen-temen Jangan-jangan ini truck alien ya Coba ya Coba kita bandingkan sama truck yang ada di GTA V Yang biasa kita temuin di jalan temen-temen ya Nah ya Ini trucknya gede parah sih Tastowner truck Aduh salah lagi Aduh salah lagi Nah Yaudah gak apa-apa ini aja ya Tuh kalian bisa lihat ya guys Tuh gak ada apa-apanya guys Mana sih truck yang sama seperti itu Kok gak ada ya Ini aja kali ya Nah ini aja kali guys ya Tuh kalian bisa lihat ya Truck ini gak ada apa-apanya Dibandingkan itu temen-temen Tuh Mesinnya aja guys Kalian bisa lihat guys Besar parah Nih mesinnya guys ya Ruangan mesinnya ya Tuh Gak tau sih ini truck bekas apa kemarin Jadi kita langsung aja Ke tempat selanjutnya lagi ya Nah ada di sekitar sini guys ya Kita kesini dulu Kita kesini Seperti biasa Langsung Kita Telepot kesana Kita cari dulu ya Dimana ya Ini merk susuarnya guys Merkusuar Biasanya disini ada laut ya Ada air ya Sekarang jadi gak ada airnya Dan ini apa sih Maksudnya gimana sih Tuh Mereka ngapain guys Melayang disana Ada-ada aja Melayang mereka disana Nah baru jatuh Kocak beliau Kita lanjut lagi Mencari misteri Bentar ya Bentar ya Aku cari dulu guys ya Kita selalu jatuhnya Tidak di tempat yang tepat Harus terbang-terbang dulu Mencarinya temen-temen Nah ini dia temen-temen Ada bangkai kapal juga disini Kapal kontainer Mirip dengan bangkai kapal yang tadi Cuman bedanya ini di dasar laut Dan kita gak tau ini Tenggelamnya gara-gara apa Karena kita gak pernah ada misi Menghancurkan kapal di tengah laut Temen-temen ya Tuh Ini gak di tengah laut juga sih Ini deket mana ya Kita langsung aja kesini ya Nah ini dia guys Tuh Kalian bisa lihat ya Tuh Kebelah dua juga Dan disini sepertinya ada bekas ledakan juga Tuh Coba kita turun ya Seperti biasa Kita turun guys Eh bentar Kita lihat dulu teksturnya di dalam Seperti biasa Gak ada teksturnya di dalam sini Tidak ada teksturnya temen-temen Kita turun disini Kita mencari rahasia-rahasia Nah gini ya Ini lebih parah daripada yang kita ledakin sih Kebelah dua guys Kok bisa sampai kebelah dua gini ya Kita lihat dalamnya ya Ada apa guys Gak ada apa-apa kah Kita cuman menemukan senjata Ah Nah Baru bilang cuman menemukan senjata Tuh disini ada senjata ya Tuh guys Gak bisa diambil gak Tuh Jadi kalau kalian yang malas beli senjata gitu kan Kalian tinggal berenang kesini guys ya Kalau pengen main GTA V tanpa cheat ya Berarti ada dua senjata di tempat rahasia temen-temen ya Tadi di dekat bangkai pesawat Meriwether Terus yang kedua disini guys Tadi yang pertama yang ini ya Nah ini guys ya Nah ini Tuh Yang pertama tadi yang senjata yang ini Sekarang yang ini Kalau gitu kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya guys Tempat selanjutnya ada disini Nah disini Gitar sini Langsung aja kita tandain disini Nah kita lihat Apakah kita jatuh di tempat yang tepat Ternyata tidak Seperti biasa Kita harus mencari lagi Nah tepat sih Tepat sih Ini dia guys Ini dia guys Ada Fosil Makhluk Purba temen-temen ya Ini apa ya Kalau dilihat bentuknya sih Ini apa sih Ikan kali guys ya Tuh Ada makhluk Purba Yang lumayan besar Ini sebesar pesawat kali ya Sebesar pesawat jet pribadi guys ya Tuh Ini kayak ikan lele temen-temen Gini Bisa dihancurin gak sih Gak bisa ya Tapi katanya fosil Diancurin gak bisa Gimana sih Gak bisa dihancurin Jadi sekarang kita langsung aja lanjut ke tempat selanjutnya temen-temen Tempat selanjutnya disini Extra X Extra X selanjutnya ada disini Kita tandain lagi temen-temen Ini video Videonya jadi agak lama ya Durasinya guys Nah disekitar sini Kita cari dulu temen-temen Kok gak ada ya Terbang lagi kah Nah ada temen-temen itu dia Disitu ada mayat guys Nah ini ada mayat yang dibungkus Seperti ini Tuh Ada mayat yang dibungkus dan dibuang ke tengah laut temen-temen Tapi masih berdarah guys Tuh Masih berdarah Dan dari video youtube yang aku tonton Kita bisa tau Muka orang ini dengan cara menggunakan kaca temen-temen Bentar aku cari kaca dulu ya Nah gini caranya guys Nah gini caranya temen-temen Tuh Kita bisa nampak kan Bisa ketahuan kan guys Tuh Tuh Pakai kancut doang Tapi gara-gara dia ngadap kesitu Kita gak bisa lihat mukanya sih Nah guys tuh Kita bisa lihat dalamnya kan Nah Nah dia ngadap Ngadap ke ini guys Ngadap ke tanah temen-temen Kita gak bisa lihat Oh ini dia botak dia guys Tuh Kalian lihat gak Ini sepertinya korban Korban pembunuhan temen-temen ya Kasian ya Keluarganya pasti nyariin guys Oke Udah ya Sekarang kita langsung lanjut lagi aja Ketempat Selanjutnya temen-temen ya Selanjutnya dan terakhir sepertinya ya Selanjutnya ada disini guys ya Kalau tadi kita disini Nah sekarang disini temen-temen Deket sih Nah disini ya Kita tandain dulu Tapi biar cepet walaupun deket Kita teleport aja ya Nah disini ya Nah pas ya Kita jatuhnya di tempat yang pas Nah ini dia Temen-temen gue Nah Ada pesawat jatuh lagi disini Tapi beda sama pesawat Yang di danau tadi guys ya Tuh ini ya Kalau di danau tadi kan Pesawat bekas misi Kita sama si teleport Nah ini kita gak pernah ada Misi jatuhin pesawat disini temen-temen Dan ini sepertinya pesawat penumpang guys ya Coba kita masukin ya Nah masuk sini bisa gak Gak bisa lagi-lagi gak bisa guys Hanya tekstur luarnya saja Kecuali disini Nah ini sepertinya pesawat penumpang Yang jatuh kecelakaan guys Tuh Cockpitnya mana ya Cockpit bisa gak masuk Ya gak ada cockpitnya lagi guys Oh disini ya Kebelah tiga dong pesawatnya Pesawatnya udah kebelah tiga temen-temen Nah Dan cockpitnya pun udah kosong guys Tuh Kalian bisa lihat ya Mungkin udah saking lamanya Dia tenggelam ke dasar laut Nah tuh kalian bisa lihat ya Dan ini sepertinya Kecelakaan pesawatnya Lebih parah Daripada Kecelakaan pesawat Yang disebabkan Sama misi Trevor Kemarin guys Tuh Ini pasti gak ada korban yang selamat YGY Kita kira nih pesawat apa ya Bentar-bentar Kita hitung dulu ya Mesin ada berapa guys Ada satu Dua Tiga Oh Ini pasti pesawat Jumbo jet temen-temennya Pesawat jet yang besar guys ya Soalnya mesinnya ada empat Kalau pesawat kecil kan mesinnya dua Kebel sampai kesini guys Kebelah empat temen-temen Tuh Ekornya disini Terus disini Dua Cockpitnya disini Parah Jadi Inilah Misteri terakhir kita di dasar laut temen-temennya Kalau ada yang kelewatan Atau kalau ada yang kurang Kalian bisa komen di komentar Ntar aku bikinin lagi videonya Karena juga aku baru pertama kali ini Nyo bakmode Tantal air di GTA Di GTA 5 Atau mode no water di GTA 5 Ntar kalau kalian merasa lebih tau Atau ada yang kurang bang Ada yang kurang bang Nah kalian bisa komen di kolom komentar temen-temennya Jadi sampai disini dulu Videoku yang lumayan panjang ini Kita ketemu lagi di next content Dan next live streaming temen-temennya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax